Kalau sudah terjadi saling benci, saling curiga, saling hasut dan lain sebagainya Maka akan terjadi permusuhan diantara kita Kalau sudah permusuhan diantara kita terjadi Sebagai sesama kader Nah itu til ulama Aku akan ngomong sesama kader bangsa kan bahaya Wah ini orang-orang ngapik-ngapik Sebenarnya kayak gitu Ya sekarang ngomong nih calon ini Daripada calon-calon liane Calon-calon liane medeni uang Madeni uang Madeni uang Aku mau ngaji ambik calon pak Langsung Wah gak usah mendukung Aku disik ngamor Orang beres kok mendukung Terus aja Aneh gue Anak kiai kan ngaji kok menganggap Sang lu aneh mana Sang aneh mana Anak kiai itu diundang pengajian Gak boleh Maka diundang pengajian yang kono Gue dicapkai Nah itu malah lucu nih Saman jangan masuk masjid itu Saman jangan khotbah disana Saman jangan berjamah dengan sana Saman mau kok marung kambek kai Kok uangnya menaturannya malian Dan bareng pemilunya bahaya Ia bukan Ia bukan Kiai kan ngaji Terus ngomong Wah ini Wah ini Apa Aku cuma Aku jadi TKN beda mana bentukku Aku beda mana Gak ini Sengangkat Kadung mau fitnah Fitnah Gak Untuk pemasukan Loh Aku lagi mau fitnah Terus sembodok Oke Aku oke oke Ayo Bocah kempluk Aku ingin aneh ngaji Mas Anis Ku wame Wah Biasa Ngaji biasa Saya ingin ya Aku ngaji Mas Mikri Calon answer Artinya apa Artinya berarti Saya melawan calon yang lain Salah ini kan Bisa salah ini Dalam Kok pedih deh Kamannya Kok betul usaha Langitmu Kamu kampanye Gak boleh ngaji Bingung deh Dia mulai ragu deh Dia mulai ragu Ini jawabanku Loh Ngaji seminggu bisa Malah ngomentari Awadu Gak 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 Tapi bener Sementara Awadu Gak Biasa Biasa Kalau 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 Aku matur Ngaji Mas Gibran Saya Itu Bahwa Sebetulnya Kita ini Saling menghujat Saling Cacimaki Dan lain sebagainya Gak ada gunanya Karena pada Ujungnya nanti Siapapun yang akan menang Yang akan memimpin Bangsa ini Siapapun saling Membutuhkan Karena masing-masing Calon hari ini Itu semuanya Memiliki keahlian Di bidangnya Masing-masing Gak Gak Bukan Bener Bukan 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 Lutupi Bukan Jago Pak Prabowo Luar biasa Musuhi Pak Jokowi Jago Pak Jokowi Luar biasa Musuhi Pak Prabowo Ngerti Pak Prabowo Hanggulan Pak Jokowi Ngowoh gak bebek sehingga aku sampai saya ingin ngerasaknya pesawat melas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel kafi kreator, alhamdulillah semoga teman-teman semua dapat ngaji senantiasa dalam keadaan saya itu alafiah, pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kausar, ini ngaji yang terbaru setelah acara beliau yang viral kemarin, yang ngaji di Solo, istihosa yang bareng Mas Gibran ini ngaji bareng Gus Fikri di Pondok Al-Falaploso pengajian malam kamis Majelis Suwara Langit pada 24 Januari 2024 dan apa saja yang disampaikan oleh Gus Kausar kali ini, yuk kita simak bareng-bareng video ngajinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sholatan oleh Rasulullah s.a.w Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.a.w 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 hanya kutu akisiro bila iklawan Allah syai anings wici wici ini normalnya biasanya dimaknanya Hai tapi nek delok kata-kata mubayyah nih usah jani tengsarah ini jadi jelasno ada makna selain kamu harus berjanji untuk tidak menyekutkan Allah subhanahuwata'ala kaya Arab atraksi model biaya itu potensi dimaafkan oleh Allah subhanahuwata'ala itu ada kecuali nek awamu sampai kumawani nyekutani Allah ta'ala utawa syirik utawa nyembah nangsa liyani kusti Allah subhanahuwata'ala Hai cuma ada beberapa ulama yang maknani yang mengartikan awistab dilumini berini awistab dilumini biasa nih membahyai-embahyai kita itu kalau maknani awistab dilumini utawa ngedolosoposiro minimaringingsun ngedolosiro minimaringingsun musmannya apa dagangannya apa kamu jual akan saya beli pembelinya siapa mungkin Rasulullah sallallahu alihi wasallam mungkin langsung Allah subhanahuwata'ala dagangannya ini apa ya pertama ada misyiriki tadi ada misyiriki ya pertama tidak melakukan kesyirikan apapun entah itu perilaku ucapan atau apapun atau hanya sekedar niatan untuk menyekutukan Allah subhanahuwata'ala paham-paham jadi pancan awa edwiku pancan umat sing wajahnya pancan wajah belantik bahkan urusan iman ini yuk dagang sampai pengirahan paham-paham ya lo nge musmannya Allah tushrikubillah ila akhirihi kemudian samannya apa apa yang akan dibuat Allah atau apa yang akan yang menjadi mata uang Allah subhanahuwata'ala untuk membeli amal kita Allah kemudian menjanjikan as-sawab al-ajru was-sawab pahala paham-paham ganjaran ini dagangan sangat menarik merupakan kamu gak kes rata-rata dagangan ini tidak membuat kamu tertarik karena ini gak kes jadi kenapa kemudian ada beberapa ulama menggunakan makna asal bayi uni ngedolo siro kabeh ing ing sun tidak janjiyo siro tobi atau siro ing ing sun tapi ngedolo siro ing ing sun karena kaji nabi siap membeli itu semua dengan ujroh atau dengan apa ya dengan-dengan mata uang rupanya pahala Allah ta'ala begitu juga kemudian temeriku ini ku lagi loh contohnya ngajiki angel ya contohnya kata-kata simple kanjeng nabi ku kan jamek ya kanjeng nabi itu kan duwe karakter jamek jamek itu apa kanjeng nabi itu seringkali mengungkapkan hal-hal singkat tapi padat makna atau bermakna yang sangat luas bahkan ini temerik ini dijelasakan macam-macam kalian noponam ini kalian-kalian syarikh dengan ulama yang menyerai kitab ini ayla takfur billahi kufron haki kian awil murad mahuwa amu liyashmula kufronan nikmah mungkin yang dimaksud oleh rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah 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 tushriku dengan tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin adalah syirik hakiki pancen kowai kowinduwe pengeran liyani Allah ta'ala utawa hal-hal yang jauh lebih umum misalnya apa misalnya misalnya koyok awa'i dewi ngufuri nikmati Allah subhanahu wa ta'ala misalnya kayak kita ngufuri nikmati Allah subhanahu wa ta'ala cara ini ngufuri nikmati Allah adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah ta'ala kepada kita kemudian kita gunakan kita arahkan ke arah yang tidak di perintah atau tidak dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ilengku yang ada istilah asyukrulillah Allah tatakwa bini amihi ala ma'asihi asyukrulillah Allah tatakwa bini amihi ala ma'asihi cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mergonek ngomong ikufuri nikmah itu berarti kosok baleniku syukur pak kemampuan kita untuk beri terima kasih kepada Allah akan semua nikmatnya adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nikmat itu tidak kita peruntukkan tidak kita buat untuk bermaksiat kepadanya contohnya gini misalnya kalau yuk bagus misalnya saya ketok bagus masalah bagus saya support bagus saya support misalnya akeh belanti aneh habene payu terus proyek payu apus-apus dipercaya uang misalnya begitu kemudian semua tadi itu kan jelas karena minnah atau fadli Allah subhanahu wa ta'ala itu semua akan menunjukkan kemurahan Allah yang bagus lah hasilnya tidak kemudian untuk misalnya untuk menafkai keluarga untuk membahagiakan keluarga untuk bersedekah untuk zakat tapi malah meroh-meroh tinggi ya buh nyanyi terserah lah aku gak nyanyi ya gak pokok ya biasa ya apapun lah yang kira-kira yang kira-kira itu sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala terserah kau untuk duit kau untuk rizki kalau contohnya Mas Fikri paling gak bayangin gini kue kui gak payu-payu enak wong lanang teko api ngabi awakmu bahasan wes dadi bocumu mok senenya itu aku kira-kira contohnya Mas Fikri kira-kira kira-kira contohnya kira-kira kira-kira adih anak perawan gak payu-payu mbahasan payu enak bucah lanang niat api pengen berkeluarga mbahasan teko gak mau gateni malah mau celatu kira-kira kira-kira mas Fikri sengaji kan contohnya terserah itu contohku contohnya Fikri ya contohku salah paham ini contohnya pancentenan Sampian tidak akan pernah saya dimanapun saya selalu ngomong saya tidak pernah kemudian dianggap sudah berterima kasih kepada Allah sebelum kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini hari ini entah itu orang tua entah itu guru tetangga keluarga atau siapapun itulah kenapa Islam sangat melarang kita untuk menghina siapapun saya tidak percaya saya tidak percaya saya tidak percaya saya mengerti kalau sukses saya tidak percaya misalnya Pak Andi di kepala dinas apa di atau apapun jabatan yang beliau miliki siapa tahu dia berada di titik ini hanya karena pernah sekali beliau misalnya Arab nyoto yang tamanan misalnya meromor ada bocah ngamen atau bocah jaluk terus meromor di dungak itu paling elek yang dompet Andi paham itulah kenapa kita tidak tahu kita harusnya berterima kasih kepada siapa itulah kemudian siapapun dari kita tidak boleh menghina yang lain siapapun siapapun tidak boleh potensinya siapa tahu siapa tahu kamu kemudian kecelakaan fatal tapi selamat mergok orang yang paling tidak mau senang pas nalikot tahiyyat dan kamu masuk di dalam itu selamat mergok tahiyyat orang yang paling tidak mau senang kan kamu tidak mengerti terus saya mau apa saya mau saya janji yang mengatasi orang yang menyolong menyolong saya tidak khudu malal maksum dhulman khufyatan min hirsi misli bahasa fakih bahasa fakih sengdiarani nyolong kui jadi kui berislam maka kamu tidak boleh mencuri saya janji corofak nyolong kui kudu dhulman khufyatan artinya kamu tidak punya kaitan dengan apa yang kamu ambil itu dan kemudian ketika mengambil kamu sembunyi sembunyi dan kamu ambil dari tempat dimana seharusnya uang itu atau benda itu disimpan penting penting kui mereka kui kui yang jipok misalnya dua misalnya dua bujuh sembunyi bujuh mbak terus risih gelangnya dicepot di ngarepan paham mbak 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 ngarepan rumah gelangnya dicepot terus merah-merah yang kancamu lewat lagi gelangnya mau sawit ini asli tidak menyolong mereka bukan viherzi misli paham paham yang berbeda yang menemukan dan tidak seperti itu yang membedakan hanya karena kalau sudah ngomong syarikoh itu pasti berbuntut pada hat potong tangan dan lain sebagainya tapi kan ini tidak bahas kuih canggal potong tangan piher sunat di ini orang bahas kuih tapi sebetulnya begitu bahas apakah itu banyak sama ini masih tidak tahu ngaji tidak tahu piher paling tidak di santrin mas fikri mulai nyandak langit kok aku ngerti istilah istilah fakta istilah fakta ini ikhtilas ikhtilas apa ikhtilas itu adalah biasanya bahasanya takrib apa biaya wakir al-qafilah waya tamidu al-al-herab biasanya saya lain saya bahasanya takrib aku lalu aku suwi gak matlah pak sakit gak seneng ngaji aku barang ngertanya tapi aku tahu ngaji irtilas itu adalah sebuah 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 lang copet copet jadi ketika kamu mengincar beberapa orang orang lima melaku semua incer itu sebuah buri dewi katakan paling lemah yang kamu incer yang paling lemah kemudian kamu ambil barangnya kemudian kamu mengandalkan lari itu ikhtilas itu gak nyolong itu betul cuma kadang bahasa jawa ataupun bahasa Indonesia kadang tidak mencukupi untuk menerjemah bahasa Arab makanya terjemahan terjemahan quran itu kadang-kadang terjemahan terjemahan quran ini terjemahan bahaya karena bahasa kita gak cukup bahasa kita bahasa kita itu gak lebih dari 200 ribu sekian bahasa Arab itu jauh lebih besar bahasa Inggris bahasa Inggris 1 juta paling 1 juta piron kumpet oleh kreatif berarti kedua kemudian apa walet jenuh pertama adam syiriki saya sampai syirik dengan pengiran saya banyak nyolongan ini janji ini nabi yang ketiga walet jenuh dan juga pada jenuh sama siro jenuh jenuh ngerti jenuh apa jenuh ngerti apa biasa innallaha kataba'alabni adama haddahu minazzina ini dawekanji nabi sallallahu alaihi wa sallam kb kb mau soteng ya jenuh iya bener fikir-fikir pikir-fikir bener fikir saya tidak senang sampai di upload saya ini bagaimana membayar di upload kayak salah fikir sui-sui panjang langit sombong deh tapi tidak sombong salah omoh kok ya nabi ya gak oleh sallar dia mulai menyesel nyapong undangi tapi ngaji banyak yang ini pak ngaji aku ya ngaji serius malah jelas 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 batuan-batuan model monok inna allaha kataba'alabni adama haddahu minazzina kata rasulullah masing-masing dari kita orang-orang kan kb anak adam orang-orang kb menungsa dawekanji nabi rahasia dawekanji nabi kb duwi jatah zino duwi-duwi kue kb pelak jadi gak usah ini ayuhal muslimun para ahli zina semua adro kadhalika lama halata masing-masing dari kita pasti pasti masing-masing dari kita ini pernah zina pernah zina pasti mulai warga biasa sampai lu wah bodoh apa namanya terimok gus tapi ya Allah alam gus gus langit aku ya sekarang ya tidak gak terus nanti dawekanji nabi zina itu faszinal ayn an nadhar faszinal ayn an nadhar wazinal apa lisan al-mantik wazinal nafsu tamanna wazinal zinanya apa zinanya zinanya itu apa yang kita miliki ini jadi orang zinanya matamu jadi jadi orang kok zina zina jangan salah paham bahwa masing-masing dari kita ini memang potensinya melakukan pelanggaran dan pelanggaran berat itu salah satunya adalah zina kenapa kemudian kanji nabi mengatakan masing-masing dari kita punya bagian zina mesti tahu mesti tahu barang-barang sengkudune oradi mendelengi wang sengkudune oradi kira-kira kira-kira malah dia ngomong lah kadung waju enak istilah anadher ila mahasinil marah sihamu iblis anadher ila mahasinil marah sihamu iblis kau ingin dulu ayun bu jahwe-jahwe dok itu tanpa kamu sadari kamu itu sudah terpanah oleh busur-busur yang dilemparkan oleh iblis kalau iblis mau paham artinya koyan podo kemudian zinani zinani al-mantik al-mantik nangsarah didawah al-mantik kumayatala zadubihi minal hadis ma'aman yahrumu ataladud bilhadisi ma'ahu zinani cangkem mulut kita ini zinanya apa zinanya adalah ketika kita merasakan nyaman enak ngobrol sama orang yang seharusnya kita tidak ngobrol dengan dia malah mantuk-mantuk cocok kabal ini kita tidak paham zinanya mulut kita itu apa kapan mulut kita berzina ingat kapan mulut kita berzina ketika kita nyaman ngobrol dengan orang yang seharusnya kita tidak ngobrol dengan orang tersebut di awali melihat kemudian ngobrol paham pikiran kita hati kita mulai bertaut mulai tertarik kemudian kelamin kita yang akan menentungkan tuat ada duit watak mulai cole ONE kosong ngajikan penang gak aku mau nasib enak bum mulai dari mata mulut kita kemudian ketertarian yang ada dalam hati kita baru walfarju kemudian akan kita eksekusi apa tidak akan kita teruskan atau tidak ya wiskabeh tergantung keimanan kita kok lato-lato ngono karabuda leng langit ngono karabuda leng langit ngono karabuda leng langit ngongsa kok langit aku mau kak gole iayate akhirnya ketemu tenang aku suka ileng-iling lamame artinya apa dari sekian banyak kesalahan kita mulai delok kan anggel aku sekali delok aku dulu delok pertama aku rizki maksiatnya kan delok kedua aku delok kok wahyu ya terus delok ini lagi merokokmu yang gini merokokmu yang gini terus baru aku sudah kamu segera berpaling tidak kamu teruskan sejanya aku rizki seorang pengirahan permasalahannya panjang kue lu seneng untuk rizki kau setan apa ya padahal sengasanya pengirahan kue bocah semua delok gila lagu kan perasaanmu sepakat berapa ya sepakat artinya semuanya itu akan berakhir kepada hal-hal yang gawat contohnya kayak zino zino itu kayak zino yang tenang itu gawat yang rasanya Allah Ta'ala ini berat paham ini adalah pelanggaran berat zina itu pelanggaran berat selain kue dolim dengan awamu awamu dolim dengan wong lio dan ini berbuntut panjang tapi pada dasarnya itu diawali dari hal-hal yang kecil makanya mau aku gak tulis tapi aku hilang tulisannya yang intinya semua hal-hal besar entah itu positif atau negatif itu biasanya diawali dari hal-hal kecil contohnya kan saya dari delok awalnya awalnya dia dari jagungan aku gak nyapu-nyapu aku mau jagungan mas sama nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku takok takok ngomong kamu ngetik itu podol kan ini berkata bahwa apa yang kita tulis itu satu diantara dua mulut yang kita miliki paham podol jadi gak masalah dan memang selayaknya sewajarnya buju yang ganti kita takok nyapu sampai cakui gak ini mau takok HP coba bagus kira-kira kira-kira atau indra gak ini mau apa benar ini aplikasi kira-kira cara indra kira-kira aplikasi apa wangkir 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 setengah teluhnya nah tapi sui-sui malah buka gojek jelas-jelas di dagangan aplikasi tapi buka layanan gojek atau grab kan jalur hijau lebih adem dan tentram aku tersinggung sampai jeneng Pak Guyupan aku ambil kalau kalian ngemil gak apa gak apa tapi kan gak apa tak terus nih artinya jangan sekali-kali kamu menyempelekan dosa-dosa kecil karena dari dosa-dosa kecil itu kadang-kadang berakibat fatal pada ngati-ngati penting oke oke terus 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 wala taktulu awla dakum wala taktulu awla dakum ini karena Kanji Nabi masih menangi era zaman jahiliah wala taktul awla dakum yang biru-biru wala taktulu awla dakum wang bian wang kuno zaman jahiliah itu kakean anak khususnya kalau anak itu yang lahir itu roto-roto kemudian dibunuh ketika dilahirkan jadi bapak itu di patah ini khawatir dikhawatirkan 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 jadi itu sampai kalau kamu hamil selamati telungulanan lahir gak ngerti bahaya kalau satu hari ini saya masih mikirnya sampai Goswaraq dilahirkan kalau kayaknya hati siki lo teman kalau kayaknya hati siki mesti wajah diaturni Goswaraq wajah diaturni Goswaraq wajah diaturni Goswaraq iyo iyo nyapu bian gak kapat ini kalau kubah anak kubah menungsa itu gak berhiziknya diw.dw gak berhiziknya diw.dw yuk sidi akeh mas Vicky aja mau pikir rizki kuwi apa mau jatah kuwi urusan pangeran aja mau pikir ini kuwi tetap nyambut gawe mergok kuwi ibadah catatan kuwi paham rau dari mas Vicky lah aku apal padahal santri anjaran aku lakukan ini mu'alaf hatta lah iyo artinya jadi penghuni langit ya mu'alaf aku apa cocok apa ayo kubah rizki kuwi maksudnya pak awak musa itu bagus nyambut gawe bukanya toko ini bagus ya miro jam songo misalnya sampai jam songo bengi mas Vicky bukanya itu mulai kapan jam songo sampai jam songo bengi kadang-kadang bisa merjok mas Vicky maksudnya maksudnya faktornya jatah makanya hasilnya hasilnya gak patik penting kuih hasilnya malah kesel artinya kuih iri malah kesel kesel badi kesel sebabnya gak mesti KB gak mesti belum tentu yang kerja lebih keras itu hasilnya lebih jelas ternyata baru didawi Mas Vicky mau KB seneng jadi orang 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 terus bahwa berarti sebabnya anak orang tidak apa-apa itu kekocok seperti itu wala taktu mbubudanin taftarunah hujah warjulikum wala taktulah lana coba dana kakak siro mbubudanin kelawan kegerohan taftarunah hukang gawai-gawai sobo siro yang mbubudan bayi na'idikum indalam antarane piro-piro tangan iro wa'arjulikum dan piro-piro sikil iro jangan sekali kali ada orang yang mengaku islam mengaku apalagi mengaku pecinta rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam obamaneh wong-wong mulai mencoba untuk memanjat langit kemudian melakukan buhdan 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 nah ini di bawah jadi buhdan 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 al-kathib al-ladhi yabhatu ma'ma'ahu al-ladhi yabhatu ma'ma'ahu ayat hasyuhu yudhishuhu yadhashuhu jadi so dahasya yadhashu iso adhasa yudhishu iso woyuki'ahu fil fatihah bohong bahasa indonesia jadi kegerohan al-bhutan buhdan bahasa indonesia al-kathib al-kathib tapi kalau buhdan itu gak gitu buhdan itu apa ya buhdan itu adalah al-ladhi yabhatu ma'ma'ahu artinya ada dampak yang luar biasa yang membuat orang lain itu kemudian sangat-sangat dirugikan itu buhdan bingung aku aku bahasa ini kapat eroh aku masih senajan tetap keomongin dindi masih aku sampai saya rongroh tapi jelas angin bahasa Arab contohnya itu 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 melun bahita itu 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 melun bahita yabhatu itu maknanya tawaiyara launuhu apa warnanya berubah warnanya berubah ini bahuta bahuta itu maknanya bingung tawaiyara maknanya bingung tulisannya podo tulisannya podo ini juga seorang anway ngaji puluhan tahun ini gak malam kemestok ya daripada orang bagus ya angin 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 terus aku dibayar murah ya mau tenan ae nyonya angin angin emah tenan angin tenan menik mudah ngin ayo ayo wabuhita ladi kafar makanya wabuhita ladi kafar itu bakal yang sengkufur dengan Allah bingung Rpd bingung Rpd bingung, mesti bingung nah paham ya buktan itu adalah kabar tadi apa tadi fitnah-fitnah yang kamu berikan yang kira-kira pampu menghancurkan nasib atau keperibadian orang lain itu buktan, jadi diatas bohong kamu aku mau ngerti aku malah kelingan Al-Kadzab Lison jadi ada istilah, ada satu ungkapan namanya Al-Kadzab Lison bahwa seorang pembohong orang yang ahli memanipulasi itu kayak maling Al-Lisu yasriku malak wal-Kadzab yasriku aklak kenapa kemudian dikatakan bahwa manipulator orang-orang yang biasa memanipulasi sesuatu wongsung pintar ngapusi itu jangan maling belokoy mergulik malingku yasriku malak yang ia curi adalah harta yang kita miliki tapi wal-Kadzab pembohong itu yasriku aklak yang dicuri adalah otak dan pemahaman kita pikiran kita paham-paham makanya ujuk gampangan biasa ya suatu ketika bahkan suatu nabi ku di suni perso ayakunul mu'min jabanan ya Rasulullah mungkin gak uang duwe iman ada santri iku penakut jereh apa goci ya kita bahasanya ngendiri apa goci ecek enggak ecek tutupnya ecek enggak ecek kan remeh enggak goci jereh mungkin gak uang islam itu jereh dawe kanji nabi mungkin pokoklah Rasulullah naam ayakunul mu'min bakhilan mungkin gak enak uang iman ono uang santri bakhil dawe kanji nabi ono tapi mungkin gak orang yang hatinya dipenuhi keimanan kemudian ayakunul mu'min kadzaban penuh dengan kebohongan dalam hidupnya kanji nabi kemudian dawe gak 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 enak jadi uang leh santri tenan gak mungkin tukang kapusi santri tenan iman tenan itu gak mungkin tukang kapusi ono kecuali nyalon nyalon apa nyalon apa termasuk nyalon kiai nyalon anser mba ya iya kok ono uang pengen jadi ketua anser gak enak ini cerita kok ini uang pengen jadi ketua anser apa gak ngerti anser itu maknanya kelompok orang-orang yang suka menolong kok iso ono uang antri kepingin jadi para penolong leweng tulung ngawak edwe kadang kangelan sepakat sepakat apa maksudnya sepakat padahal muskile bahkan ngapusin itu gua gua tulis temeriki jenis sering gak omong nih tapi gak tulis nge-nge-nge akhirnya gak tulis al-kadhib jima'u kulisar hu'aslu kulidham bahwa kebohongan itu adalah muara dari semua hal-hal yang buruk yang terjadi diantara kita hu'akmolo pamra hu'akmolo itu adalah muara dari semua hal buruk yang ada di tengah-tengah kita hu'aslu kulidham min dan semua bulian semua hal-hal yang tidak baik yang kita risahkan hari ini itu karena banyaknya kebohongan yang terjadi di tengah-tengah kita sengah pusi sopok rasa dibahas dan kebohongannya apa aku yurapa tak ngerti tapi dahwi kitab mengenai karena apa kabar bohong manipulasi apapun itu namanya saya enggak ngerti itu mampu mengakibatkan adu domba diantara kita gara-gara kabar-kabar bohong mas wikri api tenang kudu dadi ini gak dadi mas wikri bahaya tenang kok pora pertanyaannya kan itu kok apa tidak ini adalah pemuda yang bertalenta talenta apa dan dari adu domba kemudian terjadi kebencian diantara kita ayo wis kalau sudah terjadi saling benci saling curiga saling hasut dan lain sebagainya maka akan terjadi permusuhan diantara kita kalau sudah permusuhan diantara kita terjadi sebagai sesama kader nah itu til ulama aku harus ngomong sesama kader bangsa kan bahaya orang-orang gak bebas sebenarnya seperti ini ya suka ngomong calon ini kepada calon-calon liane calon-calon liane medeni wang medeni wang medeni wang aku mau ngaji ambil calon pak langsung wah gak usah mendukung orang beres kok mendukung terus ini aneh anak kiai ngaji mau anggap aneh mana anak kiai diundang pengajian gak boleh kalau diundang pengajian dikono dicapkai itu malah lucunya sama jangan masuk masjid itu sama jangan khotbah di sana sama jangan berjamah dengan sana sama mau kok marung kambik kai kok uangnya menaturannya malian dan bareng pemilu nih bahaya iya apa iya orang kiai orang ngaji terus ngomong wah ini wah ini apa aku cuman aku dari TKN bedo mana bentukku aku bedo mana gimana ya gak enak sengangkat kadung mau fitnah fitnah gak untuk pemasukan loh aku mau fitnah terus sembodok oke aku oke oke aku oke aku kempeluk aku ingin ngaji sama mas anis huwame wah biasa biasa saya ngaji mas wiki calon answer artinya apa artinya berarti saya melawan calon yang lain talal aku gak oleh Rene berarti saya mendukung kok yang ini kok didukung kok kok mbak Tesshikiai apa mas itu apa apa tapi rame ini tapi panjang ini aneh aneh ampun dungu mbak ya ampun dungu itu ini calon calon mbak Tesshikiai yang ditukai pengen pintu yuk aneh tadi itu karena apa ya karena tadi itu diawali dari hok hok tadi itu diawali dari kabar kabar yang tidak benar ini mbak yai mirang aku mau dukung kain dukung kain padahal mbak yai belum menentukan dukungannya kan bahaya tenang mbak yai kaya awak mbak tiktok misalnya nerembut enggak keluar nyapo cahaya nanggir enggak bayar wak buka kempluk wak apa maksud itu nyapo buka dukung fikri kan lelah lelah panjang nyapo dukung kui barang kaya kawangan penggawaian kaya enak dia biasa saja kamu itu masyaallah aku falatadunnanna bikalimatin hojad min fim mur'in muslimin su'ah kamu itu jangan sekali-kali ada perilaku omongan atau apapun yang keluar dari temanmu saudaramu sahabatmu sesama orang islam kemudian kamu anggap adalah hal-hal yang buruk mergosang yang elak utakmu kemudian kamu anggap wabih yang duit utak mas wikri ini bisa bisik aku kalau aku lebek kalau ini mas wikri kan mas wellbeck mereka menganggap melakuin wellbeck MU eh 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 lebih dikabuk mengundang wad mungkin tidak mengundang mana eh 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 tenang ay apa wad 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 santai ngopi mbik sopo tidak masalah wad beda kalau ketua PCNO kediri lebih ngerine saya dukong apa jago itu yang dukung atau jago ketua bcnu kediri imam kita imam ul a'lam fihadihil buldha al-mubarakah kediri, itu yang dukung atau jago jago itu tidak menyapa pokoknya jago aku ABC jago, yang menang aku ABC yang dukung dukung itu memang mengerahkan segala tenaga dari awal mendorong all out dan lain sebagainya mengeluarkan mengeluarkan yang dukung ini enak bagiannya pendukung cap kadal ya pak pendukung itu cara orang jawa kayak orang rewang kayak orang rewang kayak orang bck barang ini malah gak ini pertemuan model apa kok malah kayaknya apa-apa ini dukung gak ada masalah mas Fikri yang gak ada mas list masih sopamocin suapamocin suapamocin mobilnya api, aku juga gak ngerti seluna sopogong, aku juga gak ngerti, pokoknya kita sepedanya api, klambinnya api, gak apa-apa buka majlis, bagus, mereka gak dulu, mas fikirnya berhenti aneh ya oke, kadang ada lopo, ada lopo, kadang ya ngedol sopog, apa sopog, bagus, bagus, jangan kemudian sugie ngeteni baran dua majlis, kok dua omah nyampo, iya saya buka majlis saya malah dua omah, bayai, bayai, kok mobilnya api, ayo saya majlisnya rame, wis tekan tengah-tengah langit bayai, bayai, paham gak? apa maksud gak? maksud aku ada mbah yae, din mbah yae, mbah kongi, mas fikir diri suatu ketika sekitar tahun 2002 atau 2023 lupa saya, maka gue ngerabi, meh rapi aku mbah yae, dini ku mundut mobil alpat hanyar, cuman semuanya lah, build up kongi ini, gawinan kulonkono kongi ini, build up apa, alpat, pejabat itu juga jarang, gak wih, mobilnya sesuai pak deh, aku ngerti kan pak deh, mobilnya sesuai pak deh, iya awal di sini, jadi kaya itu gagah, aja sampai tukunya ngeteni baranek tamu ya, akhirnya, aku lombien orang kuat luku mobil, dihundang tengah repan kok deh bapak aku lupa temparang apapunnya kok dihundang, kok gampang panik, kok dihundang tengah repan, disangoni gedang, disangoni berkat, kadang ada duit isa ketemu, usmuarm, murung-murung kuat dihundang sopoh, suangoni, 500 seus, kaget, masak woh, duit kok sama ini akhirnya, ngodulan di sini, murung-murung, masak woh, padahal, uangnya sekali ngekel kitab, nyandak kitab, kan gue kan anggel tori segini rodaan, kan betul sama mas Fikri, uangnya ngekel kitab, uangnya sekali ngekel kitab, itu pancin duit itu wangel dirim, duit itu wangel dirim, makanya kayak mas Imdad, mas Imdad itu peluantian ngalor ngitul, gak suka-suka, gak suka-suka, sekali belantian ini, itu sampai digawe samben, terus kemudian dia mulai belajar ngelaten ini, terus nih, apa yang jadi perjuangan ini bapaknya, murung-murung itu sukih, murung-murung itu sukih, mulai akeh sengkapusan, akeh sengkapusan, jadi lik kwe dada, kwe pesugian ngkono ngek salah, ini ke kitab, kitab mau buka, pokoknya wajh tenanan ngajimu, padang wajh, wajh saki nyambut gawe semu tenan, tapi kwe ajok lali wajh ngaji ngaji, wajh malam kemisan, kanan bodal, Insya Allah rezikimu padang, padang, tenan, kalau aku ngaji, wajh sengtenan, aku mik ngaji orang pego nyapo-nyapo, aku yorang pengen gulik hiburan, paham ga, niat nunggu, aku yur ini gak pengen gulik hiburan, tapi seberuh, aku itu bisa dikenalkan bia uang-uang sengkenal bia pangeran, insya Allah, paham ga, Insya Allah padang wajh, Insya Allah, tenang aja, khusus nudun baik pengen gulik hiburan, Laisa lisa yutani silahun, mislu khaufil fakr, Laisa lisa yutani silahun, mislu khaufil fakr, setan ini gaendui gaman, gaendui senjata, sing luweh istimewa tinimbang, nyebapi wang meledih melarat, jadi ada tiga hal sebetulnya yang paling dibanggakan oleh setan, siji, naliko ono uang mati kafir, maklum gue ya, maklum, tidak ada kebanggaan yang luweh, apa ya, luweh prestis buat setan ngungkuli uang mati kafir, naudhu bila, sing kedua, naliko ono uang mati ni wang lio, bihiri hakin, paham, naliko kowe, moro-moro, mbaco kancamu, terus bablas, sing ketiga, naliko awakmu mulai wadim larat, iku setan banggane gaurun, bahkan al-imam Sufyan Sauri mengatakan bahwa, wang ini wes duweh penyakit senjentengnya wadim larat, iku mesti tagallama bilhawa, tagallama bilhawa, dia akan ngomong sesuai apa yang diinginkan oleh pikirannya, oleh hawa nafsunya, waman al-haq, dia tidak mampu menerima kebenaran, gak mampu, wes bayaran, gak ada, mereka lih sampe, dia ngomong mana yang benar, khawatir nanti tidak ada bayaran lagi, bahaya, terus, marikku, yang paling bahaya, wang lih sampe medim larat, wadun nabi rabihi dhanasaw, wadun nabi rabihi dhanasaw, wadun nabi rabihi dhanasaw, wadun, bahaya nih bahaya, nalikau kowe mulai suudun di pengiran, leh yo, aku kerja kayak gini kesel, kayak gini ngoyoni, kok ternyata, jik penak kare, kok jik penak kare, kok jik penak kare, penyakit wih, penyakit, penyakit nam wih, tuba, liman hudiyah lil islam, wagana aisyuhu kavava, wakani, itu cokl, ya Ali Masyuri, catat itu, tuba, liman hudiyah lil islam, wagana aisyuhu kavava, beruntung sekali, orang yang mendapatkan hidayah, untuk berislam, kemudian, kehidupannya, berkecukupan, terus diparingi Allah Ta'ala, isonri mau kambing oboseng tindu ini, kowe suge ya, misalnya kowe nduerak, kowe tau gak, rekeningmu kwe, 500 sewa, tau tau, orang 100 sewa tau gak, kowe nol-nol tau, berarti podampe aku saiki, podampe aku saiki, walauhi, dia kata, kak duduk-duduknya mau buang gal, rekeningku 0,37, ngerti aku, rekeningku nol, gara-gara aku ngisi pulsa, wah, kuat, kuat, tapi aku macak melas model biya, wah, gak percaya, bacing seng, benar, orang apa-apa, orang apa-apa, aku gak padanya, aku malah maram, berarti santri, panceng gak oleh macak melas, kerelah, kutu gagah, gak oleh, santri, bahagia ini, ditentukan rekening, gak oleh, santri pekok, santri bodoh, dia ditentukan kebahagiaan, dan kenyamanan hidupnya, hanya oleh, berapa yang ada dalam rekeningnya, santri sepede ini gak karuan, pol gak karuan, santri loh, gak diopo-opo, tuku rokok gak kuat, melu tahlilan, enak gawani berkat, itu rokok orang lir loh, ngrokok kemlewelet eh, lah, iya bahkan, kemlewelet eh, kemlelet, dan diantar kemleweletnya, yang sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nenek kancang, jangan lupa, kan cik rong lir, cik enak siji, ya dikek nih, iku santri, paham brah, iku santri, belas gak ragu deh, dia tidak akan pernah ragu, bahwa besok akan ada tahlilan lagi, ah, 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 siang hangel, dia kanee, sampai sangat kamu tetap bisa bahagia di samping teman-teman, yang kabungannya mungkin bahkan 500 juta atau lebih, santai, bodoh konek yang anggil, kadang-kadang ada bedah hontel kemurung, nyawang-nyawang, ada bedah montor ada bedah montor, ada kredit, dan lain sebagainya ada bedah montor, aku sudah mau syukuri mau ganteng, mikir lah ya kembian kancakku sekelas, aku sudah ada mobil aku juga ada bedah montor, kredit gak lunas-lunas aku sudah ditarik banget dari aturanmu, tidak bahagia-bahagia itu pak, kata jenengan saat ini di mana pak, kepala apa pak? pengadilan, malah mikir kok gak jadi hakim agung ya kan kebetulan bahagia-bahagia pak kan sui bahagia ini jenengan tenang saja nah terusnya saya sama ini masih ngantuk eh? enggak, 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 enggak 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 ibu loh enggak pokoknya bikin gaduh ya waletaksu vima'ruf di beberapa riwayat itu waletaksuni waletaksuni vima'ruf ada beberapa itu bahasanya waletaksuni vima'ruf kamu sudah sampai nulayani aku sudah sampai nulayani aku yang dalam barang-barang seng api apa kanji nabi apa kanji nabi aku tahu perintah barang seng elek tapi itu lebih kepada para penerus rasulillah sallallahu alaihi wasalam paham ini kiaimu sayidina fikri ya almahfurlah ya ini ini lewis ngomongnya api ngomongnya barang api ngomongnya barang api utang larang barang elek wajah mau ntai walakus kusaman yung lakoni wajah tapuk tenan wajah tahan paham kue ojok sampai malah ntai ini gak ngomongnya kanji nabi tahan paham karena hampir semua hampir semua surah hilah hadis itu ini maksudnya adalah para penerus rasulillah kuekutu janji jenik-jenik orang perintah api kuudu tetep mau tompol sopoh aja dengan perintah kamu jangan kemudian lihat lalalala mas wikri lo biasa ngomong kuwek lala mas wikri pas lagi ngomong api pas mas wikri ngomong ngelarang barang elek ya sudah walaupun dia adalah pelaku gak ini contoh kuekutu salah paham kuekutu salah paham kuekutu salah paham misalnya kuek apa pas ada karaoke apa itu Mas Fikri istiqomah swanrono misalnya misalnya ini misalnya ini misalnya terus tetap kowe gue kan jamaah ya mungkin itu suara langit terus gue kan jamaahnya terus dia mau ngomong ini kayaknya ngomong kapi Hai aja lu nyatanya mereka 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 aja ngono Bapak aja ngono biasa aku aku bisa ngak cekli udah sufyan Bina Uyainah karena apa Pak jangankan Mas Fikri saya saya yakin wong-wong sholih-sholih punya potensi untuk melakukan hal-hal buruk pada dasarnya padahal ya Pak kadang aja mau anggap kayak aku gak untuk perasaan aku tahu untuk perasaan Ya Allah Hai lah iya kabeh bakal dihisap ya Allah subhanahu wa ta'ala mendino acaraku ngejak uang api ngelarang uang elek tapi wang aku ya biasa untuk utak-utak elek malah jarang-jarang aku untuk utak api itu terus biaya akhirnya aku mulai gini ikut terus neporah ngajiku aku kelingan dawi sufyan Bina Uyainah khud bi ilmi wa ingkosortu amali yanfaka ilmi walaya duruka taksiri Hai mungkin saya masih buruk tapi kalau saya mengerti atau saya faham akan hal-hal baik dan kemudian saya beritakan saya omongkan saya habarkan tolong itu dengarkan kamu nggak usah peduli akan kekurangan saya kelemahan saya ketidakbaikan saya yang fakka ilmi ilmu saya akan tetap bermanfaat kalau kamu amalkan dan kamu tidak akan pernah dihisap Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara kekurangan saya Hai masih yuk misalnya aku ngaji mula ngawakmu Thomas Fikri mula ngawakmu dan kemudian memiliki banyak kelemahan kamu tidak akan pernah diambil pertanggung jawabannya akan itu semua kami yang akan masuk neraka akan itu semua tapi kamu akan tetap mendapatkan manfaat ketika kamu mengamalkan hal-hal baik yang diajarkan oleh Mas Fikri paham rakyat khud bi ilmi wa ingkosortu amali yanfaka ilmi walaya duruka taksiri faman wafa minkum faajruhu alallah faman mongkau utawi sopawangiku wa fanu honiman minkum sanggingsiro faajruhu mongkau utawi kanjaraneman iku alallahi ingatasi Allah waman asoba mindalika syai'a fa uqibafid dunia fa huwa kafaratun lahu waman utawi sopawangiku asoba ngelakoniman mindalika sanggim mengkono-mengkono ya Allah ya Rabbiyah Karim ya Allah ya Rabbiyah Karim mazgur minal isyrak ila akhiri hii say'a ngingswiji wiji fa uqibam mongkau dentatrapi manfid dunia in dalem dunia fa huwa mongkau utawi ikop iku gafaratun dhadi gafaratun lahu kedui eman waman utawi sopawangiku asoba ngelakoniman mindalika sanggim mengkono-mengkono mazgur minal isyrak ila akhiri hii say'a ngingswiji wiji summa satarohu nuli nutupi ikman kudu ini gini, kalau bapak ngurujuknya gak ngono bapak gini dati mazgur tapi min gairil isyrak mereka lafad isyrak itu gak selamat pak adik kalau sudah bahasanya dosa kita adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu gak selamat pak itu gak isyrak itu itu gak ada tebusan ya paham pak sekali awakmu menyekutuknya pengiran awakmu menyembahnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan percaya misalnya ada nabi anyaran lahirannya kepet misalnya jeneng ikan zulfikri misalnya misalnya aku langsung gagal ke islamanmu dan itu tidak bisa dimaafkan harus ada tebusannya kuih paham pak wawah itu luar biasa itu lu istimewa bahkan nabimu misalnya kafir kuih makanya ngedukui summa sataruhunduli nutupi ingman subhanahu Allah Allah azza wa jal fahuwa mungkau utawi ya Allah ya rabbia karim fahuwa mungkau utawi emman iku ilallah dan pasrah hakimaring Allah arti nih seksane emman aifaiqabuhu ilallah insya'ala mungerasa aki Allah afa mungkau ngapura Allah anhu sanging emman wa insya'ala mungerasa aki Allah aqabahu mungkau naterapi Allah ingman akhiri fabayaanahu mungkau biat kita ingkanyi nabi ala dhalika ingatasi mungkunu mungkunu madkur min adamil isyrak ilah akhiri ya kuduh siapapun yang siap berbiat siapapun yang siap berbiat nengarsane kanyi nabi kuih siapapun diantara kita yang siap untuk tidak syirik orang nyolong orang zino tidak bermaksiat dan lain sebagainya ya tadi itu insya'ala ganjarannya ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala leh sampe mau lakoni yo terserah pengiran insya'ala wa insya'ala ya aqabah ini Allah ngeresaknya ya disepurau ini Allah gak ngeresaknya ya diencep terserah Allah bebas Tuhan itu bebas gini 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 kenapa bahasanya itu kabehiku mufawadun dan dipasrahno nanggini kuasani Allah subhanahu wa ta'ala dan kersani Allah subhanahu wa ta'ala mereka gini pak enak wong misalnya selama hidupnya wapi gak karuan wapi pol jama'ah jama'ah wes mu jahadah poso ahli sodako ahli barangkali rapi sampai mati apakah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wajib memasukkan dia ke surga wajib orang terserah pengiran ini bebas pengiran ini bebas los pengiran ngaji itu golek rem orang malah golek los aku udah paham 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 beda ngaji itu golek rem kue ini enak gas ngaji itu rime los los aku gak tau ngerti beda itu los geblak pocah kempluk loh iya paham mobil wapi apa kekeluaran 2026 senggung betul loh paham paham tapi dia enak rime 9 miliar WOO kalk wapi usb hasil panas oh varangkali rime tapi gina rime selamat Bra kita selamat Bra ngaji penting Chanya golek rem mergolek los gak mortal di perintah gue, mesti bablas gue artinya, bahkan kamu semua tidak perlu kita anjurkan, insya Allah sudah kamu injak sendiri itu semua rosa insya Allah mesti gue ya artinya apa, bahwa termasuk sifat jahisi Allah ta'ala iku adalah apa jenengnya, ta'zibul asih ta'zibul asih, termasuk sifat jahisi Allah ta'ala iku, seorang semaksiat wajib, gue masuk ahli ahli maksiatnya pengiran ngeresaknya gue melebus surga Allahumma amin ahli maksiat, gue ahli maksiat, gue ahli maksiat gue ahli maksiat, gue ahli maksiat biasa, gue ahli maksiat gaya-gayaanan, jawab gue, tak tapi, gue bebas kan gue Allah ta'ala, murah-murah ngapurah, musik, ngerti-ngerti gue langsung dilebus surga Allah SWT semangat gue jagamu amin maksiatnya gue seneng lah, amin-amin dia salah paham gue, ngeresaknya salah gue ini gue ya, aminnya mau potong gue mau potong, nah ya gapapa, potongan aku ya panggapadeng aku santai, apa gue gak masalah tenang aja dia yang cik wadinya kan, calon-calon ketuaan so dia yang kopi, dia yang apa bahaya orang bahaya, kayak pengirannya so bahaya jagonya kudu menang dia jago kudu menang, dia gak menang tombo lek dukung gak kudu menang dawi kus ma'amun mereka dukungnya kayak jihad sifatnya ikhtiar gak kudu menang kanju nabi itu kanju nabi tenang loh nabi tenang perangnya juga mesti menang nabi tenang kekasih Allah ta'ala tenang kalau kaji nabi nangis ngeresaknya kabeh musuh di sikat kabeh hatam mesti mesti hatam kaji nabi gak biasa-biasai orang jago menang kudu menang kudu kudu yang kudu ku ikhtiar waduh eh kampanye berat lah iya aku ya santai kadang orang ya panggahadu kambiju ini salah ini kan bisa salah ini dalam kudu di kampanye kok bantuan usaha lho langitmu kampanye gak boleh ngaji bingung dia mulai ragu dia mulai ragu ini pilih ya jawabanku lho ngaji seminggu bisa malah ngomentari waduh kablek 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 enggak tapi bener sementara waduh kabrik kompak biasa kalau waduh ini matur tengah jengin mas kibran saya istrinya kalau waduh tengah jengin mas kibran matur bahwa sebetulnya kita ini saling menghujat saling cacimaki dan lain sebagainya gak ada gunanya karena pada ujungnya nanti siapapun yang akan menang yang akan memimpin bangsa ini siapapun saling membutuhkan karena masing-masing calon hari ini itu semuanya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing gak ada pak bener gak pikir-pikir lah iya kamu gak lucu dia ini jago pak prabua luar biasa musuhi pak jokowi jago pak jokowi luar biasa musuhi pak prabua ngerti-ngerti pak prabua rangkulan pak jokowi ngawo gak bebek yang jago sampai saya ngerasa pesawat terung tau melas makanya wajan tolong-long-long teman-teman tetap aku malah cocok itu omongan gue uang cili sing menang pak anis le orang nyambut gawe ya orang tuwe uang lejak sing menang pak prabua ne orang nyambut gawe ya orang tuwe sing menang pak ganjar ne orang nyambut gawe ya orang tuwe aku cocok ngomongan gue mas ya cocoknya pas di tiktok pas di luk kitab ya gak cocok mulai kapan uang tuwe duwe kudu nyambut gawe takok mas wikri jatah 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 hehehe 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 gak gomong mas wikri gak jelas uang untuk duwe hehehe aku gomong lah iya pernah ngasih kok iso kok yowong yuk kapusa hehehe 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 lakwe lakwe mergawwe elek niatmu bencana ketawaan nah iya sebabnya mas wikri gak patah nyambut gawe tapi kok rizkini ditoto ambik pengeran mergaw mas wikri niat ikat awal kui laden laden ilmuni Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita semua ini dilatih untuk kemudian mencoba untuk berkhidmah nang ilmuni Allah subhanahu wa ta'ala lah kemudian perintah Allah ta'ala disamping itu awedwi kudu tetap nyambut gawe ada dua hal ketika kamu pegang betul ketika sudah kamu pegang betul insya Allah awakmu gak bakal khawatir akan kehilangan selain kedua hal tadi itu apa yang pertama dirhamuk lima asyik wadzinuk lima adik yang pertama adalah memastikan bahwa pawone awedwi ngebul supaya awedwi aman yang kedua memastikan bahwa agamanya awedwi terjaga dengan baik muka muka awamu nyambut gawe ini api dan muka muka ibadahmu istiqomah iso api udah ya udah lah muka 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 masih disini istri 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 barokah barokah yang penting muka muka barokah dan berkait apa yang ambil awamu berkait awamu ya mudah sehat awamu mudah semangat awamu rizkin gampang lancar ini ini muka ngaji ngaji paham enggak paham pokok paham pokoknya ngaji pokoknya ini loh gak usah janggungan kamu ngerti bahasa tadi Mas Fikri susah susah mas Fikri masih ngeritain rokok berabak nangis muka ngangis kambing ngiling ya Allah hutangku asya Allah ya Allah aku barikimu oke sepontanya senggada setoyo maun ngapun tanya nganggung setoyo yang ngerawo tunggu dinongo muka muka saya setoyo akhiran walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar kali ini yang di majlis suara langit majlisnya Gus Fikri Kondo Al-Falah Flosso dan ngaji kali ini kan panjang sekali durasinya satu jam lebih untuk yang disampaikan Gus Kausar tadi ya intinya hindari sirif hindari mencuri kalau bahasa jawanya nyolong nyolong lah tadi ada yang dicontohkan Gus Kausar bukan hanya nyolong nyolong itu ada yang tipe ngerampok tadi ya bukan ngerampok nyopet nyopet dan hindari zina dari apa kata Gus Kausar tadi kan orang itu sudah punya apa ya itu itu kata Gus Kausar dan daunnya nabi Muhammad s.a.w. bahwa manusia itu sudah punya jatah masing-masing untuk zina tapi bukan terapi zina yang teman-teman kami itu ya tapi ada zina itu ada zina mata ada lisan nafsu dan masih ada lagi yang lainnya dan untuk mata itu kan jadi dicontohkan juga oleh Gus Kausar bahwa mata itu yang harusnya dipakai untuk melihat yang yang harus dilihat tapi malah dipakai untuk melihat yang harusnya tidak boleh dilihat sama juga lisan bicara dengan yang harusnya tidak harus bicara dengan yang diajak bicara tadi itu nanti akan melahirkan yang ke nafsu itu dan lanjut lagi tentang hoax hoax itu karena ini musim-musim politik itu banyak sekali hoax itu sangat mengakibatkan bisa mengakibatkan adu domba diantara kita semua itu harus dihindari harapan Gus Kausar malah berharap politik ini akan selesai kalau sudah selesai itu mungkin hoax sudah sudah mendingan karena era-era politik itu rawan sekali ada hoax apalagi soal tadi yang beliau ngaji sama paslon ngaji sama calon itu sudah diberitakan oh Gus Kausar dukung ini kemarin kan Gus Kausar pertama ngaji sama Pak Anies calon 01 sudah dibicarakan dukung ini lalu kemarin ngaji sama Mas Gibran rame lagi gitu itu kan dianggap dianggap Gus Kausar dukung calon ini itu kan belum tahu kan sebenarnya Gus Kausar dukung siapa kalau Gus Kausar juga belum menentukan pilihan dan belum pernah bicara menentukan pilihan siapa jadi teman-teman yang menyimak video yang sudah beredar itu harap rekomen secara bijak saja jangan langsung menilai bahwa Gus Kausar itu milih ini gitu jangan langsung gitu karena pilihan itu gak ada yang tahu yang tahu ya nanti kalau waktu milih baru tahu milihnya siapa dan yang tahu ya yang milih sama Allah yang tahu baik semoga video kali ini bermanfaat banyak ilmu yang bisa kita ambil tentunya dari ngaji kali ini karena tadi ngajinya sangat berisi sekali ya ngaji kitab kitab apa tadi kitab abisam bro kita ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa untuk selalu dukung channel Kavi Creator saya doakan untuk dilancarkan rezekinya teman-teman baik terima kasih jika ada salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh